Kali ini kita bahas tentang apakah bisa kita mengetahui perawan tidaknya seseorang dari ciri fisiknya Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Dewi Sundari, apa kabar anda? Saya doakan sehingga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan setelah kelancaran dimanapun anda berada Kali ini kita bahas tentang apakah bisa kita mengetahui perawan tidaknya seseorang dari ciri fisiknya Soal ini anda mungkin pernah mendengar atau pernah bertanya-tanya Apakah benar bahwa ada ciri fisik tertentu yang menunjukkan bahwa seorang perempuan tidak lagi perawan? Ada yang bilang bahwa jika masih perawan telapak tangannya halus dan licin Sedangkan jika sudah tidak perawan telapak tangannya pucat dan tidak memerah ketika ditekan Tetapi nyatanya kondisi telapak tangan ini lebih banyak dipengaruhi oleh kesehatan Ada juga yang bilang bahwa perawan itu perutnya lebih ramping Sedangkan bila sudah tidak perawan maka perawakannya pun ikut melar Tapi nyatanya otot perut bisa dibentuk lewat latihan Yang mengaku bisa mengetahui perawan tidaknya seorang wanita hanya dari melihat bentuk pantat wanita tersebut Tapi nyatanya tebakan dia tidak selalu tepat Sehingga secara singkat dapat saya sampaikan bahwa keperawanan seseorang tidak mungkin kita ketahui dari ciri fisiknya Sebagaimana kita juga tidak mungkin bisa menilai perjaka tidaknya seorang pria berdasarkan ciri badannya Dalam hal ini yang dimaksud perawan atau perjaka bermakna bahwa orang ini belum pernah melakukan hubungan seksual Dulu kita mengira bahwa semua perawan punya selaput darah Tapi kemudian kita mengetahui bahwa selaput darah dapat rusak atau robek karena pernah jatuh atau beraktifitas berat Dulu kita juga mengira bahwa perawan akan berdarah saat malam pertama Tapi kemudian kita mendapati bahwa berdarahnya itu karena luka Jadi ada baiknya kita tidak berupaya untuk menerka ataupun mengira-ngira perawan tidaknya seorang wanita Bukan hanya hasil perkiraan ini berpotensi tidak akurat tapi juga melukai perasaan wanita itu sendiri Pernah suatu ketika saya ditanya oleh seorang pemuda Jika perawan tidaknya tidak bisa kita lihat dari ciri fisik lantas kita harus bagaimana Kita tidak ingin salah pilih istri maunya cari istri yang masih perawan Sesungguhnya bila kekhawatiran anda adalah karena takut salah pilih istri Maka tidak sepatutnya bila menilai seseorang dari ciri fisik saja Ketika anda mempertanyakan tentang apakah wanita ini masih perawan Itu tandanya anda memang belum mengenal wanita ini dengan baik Maka tidak sebaiknya bila buru-buru dijadikan istri Andai kata anda tahu benar wanita ini kesehariannya bagaimana? Riwayat hubungan sebelumnya dan didikannya seperti apa Anda tidak mungkin lagi bertanya apakah wanita ini masih perawan atau tidak Karena syarat menjadi istri yang patut bukan cuma perawan saja Banyak yang memperistri janda atau bersuamikan duda Tapi rumah tangganya harmonis luar biasa Untuk itu bagi anda yang saat ini sedang mencari istri atau suami Saya doakan agar lukas dipertemukan dengan yang terbaik Akhir kata bahasan soal keperawanan ini saya cukupkan Semoga menjadikan sedikit pertimbangan yang bermanfaat Terima kasih banyak telah menyaksikan Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam berharia